Mendekati hari Raya Lebaran, persiapan dilakukan pengelola Terminal Kampung Rambutan. Sejumlah upaya dan fasilitas terus disiapkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pemudik. Berikut liputan Kristo Suryo Kusumo, serta Juru Kamera Kes Sapanaji dan pilot drone Yanwaramatsya dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Memasuki Hamin 9, hari Raya Lebaran, Terminal Kampung Rambutan sudah mempersiapkan diri menjelang arus mudik dan juga puncak arus mudik yang diperkirakan akan terjadi pada 23 Juni mendatang. Dan sejumlah posko sudah disiapkan oleh pihak pengelola Terminal Kampung Rambutan seperti posko terpadu yang nantinya akan diisi oleh para personil dari TNI dan Polri dan juga diisi oleh para petugas dari Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan dan juga para teman-teman dari Pramuka juga akan turut mengisi posko pelayanan terpadu yang nantinya akan melayani para pemudik yang akan berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Selain itu juga sejumlah posko kesehatan juga disiapkan di Terminal Kampung Rambutan ini nantinya untuk para pengemudi atau para pemudik yang akan berangkat dari Terminal Kampung Rambutan ini untuk jika mengalami gangguan kesehatan atau lainnya ini dapat memeriksakan diri di posko kesehatan yang nantinya akan langsung diisi oleh petugas dari Dinas Kesehatan. Selain itu juga Terminal Kampung Rambutan juga menyediakan ruang menyusui bagi para ibu-ibu yang masih menyusui bayinya agar dapat memberikan asih bagi para bayinya ini dengan suasana yang nyaman. Dan tidak hanya itu, untuk pengamanan sendiri Terminal Kampung Rambutan sudah bekerja sama dengan Polsek Ciracas untuk mengamankan arus mudik ini. Dan juga nantinya pada mendekati Hamin 7 Lebaran, ini nantinya akan dijaga oleh atau dilengkapi juga dari personil dari Polda Metro Jaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Terminal Kampung Rambutan ini. Dan oleh karena itu juga salah satu hal yang diperhatikan di sini adalah praktik calo yang biasanya meningkat jelang arus mudik. Dan dari penuturan dan informasi yang kami juga dapatkan di Terminal Kampung Rambutan ini, pihak Kampung Rambutan atau pengolah Kampung Rambutan Terminal Kampung Rambutan ini sudah menyiapkan pegawai-pegawai yang sudah dibeli seragam khusus sehingga nantinya para warga atau para pemudik bisa langsung mendatangi petugas-petugas tersebut untuk membeli tiket. Dan ini salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak pengolah Terminal Kampung Rambutan untuk mengurangi atau menghilangkan praktik calo yang biasanya meningkat jelang hari raya besar seperti ini. Christos Suryokusumo, Kesa Panaji dan Pilot Drone Yanwar Rahmat Syah, Berita 1 Jakarta.